A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ini dakwah, boleh tapi kan gak sesimpel itu Ulama aja takut kok Im Mubarak itu waktu berjihad itu pakai cadar Dan orang-orang tajub ini siapa laki-laki bercadar ini? Gak ada yang tau identitasnya Suatu ketika begitu perang telah usai, ada seseorang temannya Itu datangin Im Mubarak Biasa kepo gitu loh, ini siapa sih ini orang? Begitu lagi duduk bareng, dia singkap tanpa minta izin terlebih dahulu Akhirnya ketahuan, Ibn Mubarak Dan semenjak itu beliau terkenal ke seluruh penjuru negeri Ibn Mubarak Mujahid yang gagah berani Kira-kira kalau Antum jadi Ibn Mubarak, apa yang Antum katakan? Kira-kira gimana? Kalau wawancara dirumah aja mas, biar kita ngomong, saya akan cerita tentang bagaimana saya Ibn Mubarak mengatakan Inna kemimman yushanni u'alayya Anda wahifulan termasuk orang yang melakukan keburukan kepada saya Saya gak terima Marah dia, identitasnya kebongkar Kita seneng, kita selfie, kita posting di akun kita Ibn Mubarak gak mau, marah dia Ini gara-gara Ante nih Buat apa sih, iseng-iseng kepo banget sih, kan begitu Kita dipamerkan Subhanallah Tamim Ad-Dari Sahabat besar Imamnya Umar bin Khattab Ketika sholat terawih Tamim Ad-Dari Ketika ditanya Bagaimana sholat tahajud anda Bagaimana sholat tahajud anda Apa jawab Tamim Ad-Dari Beliau mengatakan begini Laroq'atun usalliha fi jaufi l-layl Ahabbu ilayya min an usalliya l-layla kullaha thumma aku sanasa adat adik Aku sholat satu rokaat Di tengah kegelapan malam Gak ada yang tau Gak ada yang tau Itu lebih aku sukai Daripada aku sholat semalam suntuk Dari Ba'da Isya' sampai subuh Lalu besoknya aku ceritakan di hadapan manusia Saya ingin tanya, pertanyaan itu dijawab gak oleh Tamim Ad-Dari? Enggak Kecuali jawaban diplomasi Bukan itu pertanyaan dari penanya Penanya tidak bertanya tentang komparasi antara sholat diam-diam Dan sholat sepanjang malam lalu diceritain pada pagi harinya Bukan itu pertanyaannya Pertanyaannya kalau anda sholat malam itu gimana? Suratnya apa? Rukunya berapa menit? Sujudnya nangis atau enggak? Duduknya baca apa? Itu pertanyaannya Tapi diarahkan ke sisi yang lain oleh Tamim Ad-Dari Dia ngeles Dia gak mau jawab Kecuali dengan jawaban diplomasi Luar biasa Kalau antum di posisi Tamim Ad-Dari kira-kira jawabannya apa? Subhanallah Banyak ada sebagian orang Itu karena gak ditanya mancing biar ditanya Subhanallah Beneran Ini kenyataan bukan fiksi Di pagi hari dia bilang sama teman-temannya Bro Jam 2 malam tadi tuh bintang indah banget ya Biar ditanya kok belum tidur gitu loh Bener kan dia tanya, lo kok belum tidur? Ya biasa rutin bangun jam 2 Tahjud sampai subuh Udah 15 tahun gue nih begini Wah luar biasa Padahal gak ditanya berapa tahun Subhanallah Tamim Ad-Dari Imam Umar bin Khattab Sholat Tarawe di masa Umar bin Khattab Untuk tahu sholat Tarawe di masa Imam Bar Khattab bagaimana Imam Malik menjelaskan dalam kitab Muwatta Bagaimana sholat Tarawe di masa Umar bin Khattab yang dipimpin Tamim Ad-Dari Kata Imam Malik Sholat pada saat itu Itu dimulai Ba'da Isya Persis sama kayak di masjid-masjid seperti kita ini Lalu begitu Imam selesai salam ke kanan, salam ke kiri Selesai sholat witir Itu semua jamaah langsung bubar Kalau antem imam selesai witir Antem ngapain? Kan santai-santai dulu disini ngobrol Terus eh roti bakar ready Ngobrol pesan of Altin Kongko-kongko Kata perawi Di masa Umar semua bubar Pulang ke rumah masing-masing Semua persiapan sahur Khawatir adan subuh Itu mereka sholat Tarawe sampai jam setengah empat Sampai jam empat Sampai jam empat lima belas Dan ini imamnya Nah orang kan penasaran Kalau dia sholat sendiri itu gimana ya? Itu gak dibuka sama beliau Lalu kita dengan polosnya Lalu kita dengan polosnya Selfie sana, selfie sini Ya Allah Bener Semua inna malam malu binat Kita gak berani Mengatakan orang itu pasti ria tuh Enggak, bukan hak kita Siapa yang berani memfonis orang Bukan kapasitas kita memfonis orang Tapi kalau mereka takut Kok kita tenang-tenang aja? Kok kita gampang banget pasang status? Kok pasang selfie di Al-Azhar subhanallah Atau ketika tawaf, ketika sa'i, ketika di Masjidil Haram Ini fitnah hadirin sekalian Anda berapa kali pernah lihat ketika orang tawaf Itu sambil pasang Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adha banar Lihat tangan kanan Kenapa tangan kanan? Karena kalau orang tawaf, Ka'bah ada sebelah mana? Sebelah kiri, biar backgroundnya Ka'bah gitu loh Jadi udah dikondisikan terus dilihat lagi Oke, Rabbana atina fi dunya Itu real Ya Allah Kemana keikhlasan? Biar orang-orang tau bagaimana anda tawaf Itu orang sa'i masih sempet-sempetnya selfie di sofa loh Bayangkan Ya Allah Lagi sa'i nih Ini umroh belum selesai lagi sa'i Kok masih sempet-sempetnya selfie di sofa? Selfie di marwah Dan Antum kalau kesana kan bisa ngelihat Antum lagi jalan, minta tolong difotokan Iya kan? Lalu ketika Ya setelah musim udah kita fotokan ya Terus langsung mengangkat tangan begitu Subhanallah Dan di belakang Ka'bah Kan kebalik Harusnya kan doa itu menghadap Ka'bah Iya kan? Tapi kalau begitu kan gak kelihatan backgroundnya Subhanallah Jadi udah fitnah Udah Alhamdulillah Alhamdulillah Hati-hati Hati-hati dalam masanya Hati-hati Buat apa kita kan? Mbak Sebelum maghrib Tapi coba jujur pada diri kita Kita gak sebat mereka Alhamdulillah 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 Alhamdulillah